Kalau terang masalah sajarah, masalah sajarah, masalah an'am Jadi, coro pengiran, coro pengiran Ini itu an'am, an'am ini kewan An'am itu maknanya kewan Ketika dipekehkan, an'am itu khusus untuk sapi Ketika dipekehkan, karena itu nanti punya akibat hukum pekeh wajib Tapi kalau secara ekosistem Secara sistem hewani, ini adalah kebutuhan manusia Kebutuhan manusia itu an'am ini Maksudnya sebagian ayat diterangkan Ini adalah sebagian ayat diterangkan Jadi, sejauh Allah mencari kewan yang dipekehkan Ini berarti Allah yang ingin mencari kehidupan Ini berarti Allah yang ingin mencari kehidupan Ini berarti Allah yang ingin mencari kehidupan Tapi dari orang yang ingin mencari kehidupan Jika kamu kembali ke dengan Allah yang ingin mencari kehidupan Jadi, kalau tidak mencari kehidupan Ini tidak disebut Al-Quran Berarti itu tidak mencari kehidupan Ya, itu tidak disebut Al-Quran Ini harus semua kehidupan itu halal Saya membuatnya sombong Mungkin anak muda yang banyak mengkaji halal-haram itu diantaranya saya Saya belajar halal-haram Mulai di madhab Shafi'i, Hanafi, sampai macam-macam Sampai madhab paling modern Misalnya begini, saya yakin Keyakinan saya harus mengharap mengkaji Hafi'i Selanjutnya, ikhma Selanjutnya, ikhma Terus Asuh Mendekati ikhma Asuh mendekati, ikhma Terus Fahdin Fahdin itu semacam pacan Pokoknya Fahdin, Namrin, Babrin Pokoknya mengajikan ke sekolah ini Saya tidak ada yang ingin mencari Saya berharap itu tidak Golongan macan itu tidak singgah, bahasa rapi asap Terus macan itu ada Fahdin, Babrin, Namrin Itu jenisnya Macan Macan tutul, Macan Sumatera Bahasa rapi, Fahdin, Babrin, Namrin Kemudian saya mengerti saya Saya meneliti hukum itu tidak ada yang berharap itu Saya berharap kegiatan itu sampai Saya berharap kegiatan Imam Sibawa itu mencari ilmu Mereka ada yang menulis kitab Itu bojone itu cemburu Pas Imam Sibawa itu di pasar, kitab itu dihubung Benda itu berharap kegiatan itu Benda itu berharap kegiatan itu Terus melalui bojone Jadi mereka malah dipegat Perkara ini selalu senang kitab Benda itu Bojone Ini bojone itu mempun kompromi Mempun kompromi Jadi Benda itu benar-benar Sebenarnya saya mengerti Saya ada dua kitab Bahasa min Hajil Abidin Bahasa yang menelit Lakan itu Mereka itu tidak berharap kegiatan Min Hajil Abidin Tentang ada yang menjengah Lakan di lakan Lakan bahasa Masa Bapak itu tidak berharap kegiatan Nah kitab-kitab Itu tidak agar Hidayah Saya tidak tumpas Langsung tidak berhasil Karena pikiran saya sederhana Saya tidak mengalami Jadi kadang ada zain Saya sudah mengajar dari bagian seorang kitabnya tidak banyak anak tamu ini orang pula tidak ada orang pula kita anggap tidak sanggup mati nah suatu saat akhirnya saya tidak ada sekawan mulai beda-beda citaan ini cerita betapa untuk jadi alim itu karena citaan sekali salah kamu tidak punya pembanding kalau citaannya apa? sama jadi saya punya citaan Darul Fikr, citaan Indonesia citaan Darul Kudub Ilmiah sampai citaan Darul Kohiroh Mesir terus masih punya sarahnya sarahnya isya itu itu sekitar 14 juts umum isya us patang juts disarahi 14 juts nanti sampai akan tahu kualitas gejlokannya para ulama ketika menentukan halal haram kalau baca kitabnya banyak gejlokan ilmiahnya ahli misalnya begini termasuk gejlokan ini gejlokan nyata antara ulama cara sampai piti itu halal tak haram piti, piti halal, tidak bisa mencari bantri halal nah ukuran haram itu kan kewane jijiknya diantara kaedah haram itu wa yukhillu lahumut ta'ibat wa yukharrimu alihimul khoba'it khoba'it itu barang yang jijiknya orang kawesi 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 saiki tak berdaya mangane piti itu apa? tidak bisa mencari bantri tidak bisa mencari bantri mangane piti itu apa? piti sampai macan itu pria di sini pria apa? macan nah berarti mungkin mungkin haram pita atau macam? jadi pertanyaannya itu saya jelakannya ulama saya agak rasanya jadi ulama jadi saya tahu itu pikirannya saya rasanya jadi ulama sebab itu Ahmad bin Hanbal mau makan pita jadi ini rasanya nabi caranya makan pita karena risikonya itu ada yang tidak ada, saya makan pita kewan itu tidak ada pita jika ada pita kary, ada pita itu haram, terus orang yang ada di mana itu seperti di bidu, tidak ada balap di mana gendilang halal jadi dia pada kejadian ini terucuan, halal jadi sangat sering di sini itu sudah pita karyoman, karena cara ini menangkap wawang itu tidak ada pita artinya ini kejadian apalah itu pita karyoman orang gendilang itu kuat itu saja, jawabannya ini kuat. artinya bagi korbannya kan cengkeraman itu kuat orang yang maksudnya cengkeramannya yang sejenis, lalu tidak sejenis bidul-bidul lah ya orang kuat itu kuat tidak cengkeram bisa sampai sampai ada ulama atau ulama kejelokan nah terus ada keadaan, pokoknya ini yang mandarat haram yang tidak mandarat halal ini pertanyaannya, cara ilmu medis piti itu rawan potensi flu burung berkecat di sini seperti ini contohnya jajel tes secara medis, berkecat jadi piti, potensi penyakitnya akan ganti piti berarti piti haram, kalau potensi menulari flu burung berkecat halal kekisinya banyak ajar ini masalah halal haram, ini itu berbahaya pengiran kita ratau roh sebab itu kita pakai imam dalam hal ini kita mengikuti sinton imam syafi'i tapi mengikuti itu bukan berarti kita terus sepaneng harus begitu karena kalau sampaian sepaneng nanti sampaian akan kecuali biwe imam syafi'i di guru jadi imam malik yang mudah menghalalkan kewan-kewan yang tidak menghalalkan seorang yang melarang orang makan anjing jadi tidak bilang haram tapi dia melarang murid-muridnya makan anjing ya orang juga tidak bisa menebak apa melarang itu mengharamkan apa tidak tapi yang jelas itu berarti Allah menghalalkan itu berarti Allah menghalalkan nah itu ini penting untuk menghalalkan karena siklus kehidupan yang dimaksud Allah itu berarti orang yang menyebabkan mata raka ala zurihan apa? minda badin mulanya sukat itu pengirahan itu ada sampai kita berbeda sukat itu rumput sukat dengan sapi itu larang mudah sampai kita sudah diilmuan sukat dengan sapi ini itu rumput sampai tidak ada sapi ini rumput-rumput di dalam tahun rumput 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 mulai cilik rumput rumput jawab apa? pintu juta pintu? rolas juta sekarang misalnya sapi itu satu hari makan sukat setengah pintar pintu? pintu? pintu juta pintu, pintu? pintu? pintu itu pintu kira-kira kira-kira mangani sukat itu bilang rumput lalu rumput ya selebased rumput lalu sebulan 600 600 pengirahan setahun pintu? 7-2 Rumput 7 juta? 200 pengirahan tahun paham ya paham ya paham ya paham ya paham ya paham ya bawa ayat paham ya apisyon api ayat buah acara ayat 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 tidak menjawab, kalau berpikir untuk bintang orang rakan, suket sampai sapi, itu nanti tidak, padahal tapi itu juga saya, saya yang saya ulama, jadi saya mikir saya semuanya sapi orang tahu jadi dijawab, 14 juta saya, kalau saya makan sapi saya suket, sedih orang sudah, saya mau kena ini, 14 juta 14 juta ini artinya, kalau orang bakas witwitan, bakas suket, itu juga sepelek karena nilai-nilai sapi yang larang itu bergantung sukat, tidak mau hitung nilai ini waduh aku yakin rekan Mustafa beras yang dipanggil cita itu larang berasnya hahaha Mustafa didol itu rapayu hahaha, itu kan paham ya? pahamnya saya sihatin piatu, paham ya? itu sihatin, kalau ada yang ada yang ada itu pengecara jadi bahkan WWW jadi Al-Quran itu adalah Al-Quran yang tidak-Illa muushaf sekarang Al-Quran itu adalah Al-Quran tapi Al-Quran Al-Quran yang tidak hanya menjadi Al-Quran berbahaca di Al-Quran unama al-Quran yang jelas, tapi yang sudah ada orang-orang yang dilakukan apa ilmu, termasuk itu orang-orang di ilmu ngerti, orang-orang yang suka, itu padahal saya tidak mau itu suka, tidak ada yang banyak yang banyak yang banyak yang banyak ini ada teori dari Imam Huzali orang-orang itu keliru itu pengirahan tetap suka bergurau, barang nganggur, cari pengirahan ya kok nganggur misalnya, contoh gampang orang-orang itu nyupir bis bisnya itu perjalanan Jakarta-Semarang atau Jakarta-Jugja, tidak payu mau supir sampai kernet wah, rugi bisnya tapi gara-gara bisnya rugi dia menghitung rugi karena tidak ada penumpang tapi dari toko pom, dari pom bensin masih orang penumpangnya kan tetap tetap beli bensin artinya tetap ada transaksi transaksi apa? bensin tapi kan supirnya rugi orang-orang itu rugi mereka orang-orang numpak orang-orang yang numpak itu anggapnya swidak jatuh orang numpak bis kalau yang numpak swidak itu yang numpak bis itu tetap marung kemudian cara pengirahan ada transaksi yang numpak bis itu kan numpak bis itu itu orang-orang tapi di rumah marung tetap ada transaksi ekonomi faham ya? berarti yang numpak bis itu kan supir bis itu itu orang-orang yang numpak bis itu orang-orang syukur tapi kalau orang-orang syukur orang-orang bangkrut juga ingin sekali-kali lukar saya penumpang semaku-maku selesai kan? tapi kalau orang-orang bertanya tapi kan tidak ada duit saya ingin menyesalan saya ingin ada duit dia orang-orang sekali-kali tidak payus saya ingin melaku-melaku Jakarta Jogja selesai kan? tapi di PHK di PHK saya ingin menyebabkan pengirahan ini saya ingin menyiapkan pekerjaan yang lebih hape tetap yang rohmat Allah mesti ditambahkan rohmat Allah yang rohmat Allah ditambahkan rohmat Allah itu cara pandang para wali para orang yang para pengirahan jadi ini saya ingin meleset ke rohmat Sita untuk rohmat Sita ingin meleset ke rohmat Sita untuk rohmat Sita misalnya ini orang-orang senang awar buju kelon lagi senang tinggal buju kelon ngaji lali buju ketemu apa? buju bosan mulai ketemu buju senang pengen makan senang tapi tidak mengisink makan tidak enak tidak mengisink senang jadi seorang bosan makan ditambah senang mengisink baru mengisink lego ingin makan tidak baru warat turu segera enak itu disebut Bismillah Allahumma ahya Bismillah amu Alhamdulillah yang adha Alhamdulillah Alhamdulillah tidak tidak dikatakan Alhamdulillah Alhamdulillah semoga ini ruwain kamu tidak tahu barokai Dewi tapi tidak terang itu filosofi itu disebut bahwa ayatum bayinatun fisudurillahi na'utul ilam kenapa koran bahkan sukat sukat dengan sapi reka ini itu kemungkinannya lebih jadi asli ini saya 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 berapa berapa itu regan itu wow 14 juta itu ini yang saya saya berapa yang saya menurut ini pun dari rumah saya alhamdulillah sukat itu termasuk diklaim milik pribadi saya saya harus saya 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 jadi sukat itu adalah yang 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 itu yang tetap tetap halal, dijumpuk orang itu aku itu seperti pengiran tapi tidak bisa tapi harus terus nyolong kamu tidak suka tidak saja ditandur senangannya, pikirannya sampai apa nyolong ngaku lama, kalau anggap ngalah apa, nyolong tapi memang diantara tiga hal yang raulah dimiliki pribadi itu air suket air itu tidak apa air itu meskipun di tanah pribadi anda ketika ada orang lain mengambil sekadarnya itu boleh tapi tidak mengambilnya di sanyo terus di go bisnis, itu perkara kan tapi tidak mengambilnya di ombe sekadarnya itu anda sendiri yang punya tanah itu tidak berhak melarang saya pernah ditanya seorang pakar itu gimana pak, itu kan tidak menghormati hukum tritorial itu kan tanahnya orang tapi kenapa oleh nabi tetap dianggap milik umum tak anggap anda punya tanah itu itu paling hanya 20 meter persegi terus anda gali keluar air siapa yang menjamin kalau air yang ngalir disitu hanya dari tanah anda? mesti dari kilo-an tanah berkilo-kilo tanah sekelilingnya terus gara-gara mau duduk kue itu gasap halus nyolong halus ini kan sumur pintar-pintaran juru tambah juru kan ini aneh kegasap kan? padahal aliran yang dari sana tanahnya orang kan? lagi mikir astagfirullah boleh gasap ya raih kekuin cergasap terus ya raih kekuin cergasap terus lu ya kan anda hanya punya tanah 10 meter persegi atau 20 meter persegi taruh saja meskipun 1000 meter persegi pun kan tidak ada jaminan kalau mata air ini asli hanya dari tanah anda kan? mungkin puluhan kilo dari tanah sekililingnya kan? itu siri berarti Rasulullah s.a.w. beliau mengatakan air itu milik publik ya air itu milik publik tapi ya bikadril hajat ya bikadril hajat tapi misalnya ada pabrik air tertentu terus menguasai gunung sehingga dalbupati kalau yakin banyak yang tidak kalau termasuk orang yang menentang bahwa sering ditakuk saya ada gunung mata air di dalbupati terus ada pabrik mineral tertentu banyak yang satu orang enaknya orang aku rasa tapi ada pabriknya ngalah yang salah itu hukumnya pengeran bukan tantang hukumnya kaya yang mana-mana cara aku rasa tapi dia bayar pacak terus terus ya tapi jorong persen setengah anak pacaknya sekat persen sah sampai pintar sekat persen dihilingi-hilingi terus ketika Allah kadang hanya ngentikan sederhana bakas sukat bakas air itu Allah tidak main-main karena ekosistem kehidupan manusia itu bergantung sukat sukat dadak ada sapi sapi lemu melahir ada susu susu jari ini mereka cerdas jari ini tapi rhodok tenang jari calon-calon presiden orang harus minum susu kalau susu minum terus nampak cerdas semacam-macam tapi intinya kan susu yang jari bergizi asal usulnya sukat 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 rhodok tenang sukat itu tidak sirami susu itu rhodok tenang suburi tidak di sirami teledong itu pengeran kalau barang suci ini yang suburi bergantung teledong teledong itu najis itu pengeran jari-jari jari-jari teman-teman itu siklus di kersana itu pengeran jadi maksiat itu bergantung tapi seperti menengah itu pengeran itu juga ada orang keduduhan itu juga tapi orang-orang bergantung pengajian mengikuti banyak pengajian tapi seorang bergantung bergantung 4 jam tapi operasi 4 jam itu bergantung 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 tapi bergantung 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 yang itu pengeran sunat tebah itu kau tidak jadi jadi ada hukum, ada fakta tidak ada hukum, ada fakta hukumnya teletong itu najis tapi tidak najis jadi jadi rabu rabu dengan tanaman tanaman itu dipangan menunggu, jadi gizi jadi susu jadi Imam Shafi'i itu Imam yang terjadi teletongnya sapi jarang itu najis, tapi sebagian ashaf di balik Imam Roya ini, Imam Ustukri dari ini, Rasul Makkul setelah itu suci ini apa suci perkara ini repot kalau ngomong ini najis, berarti hasil tanaman-tanaman yang sirami dari ini ini apa jadi apa? najis, apa tahu bahwa umbah? misalnya sudah umbah, saya harus tahu saripati ini najis saya sudah membunuh yang pori-pori ini hahaha orang diserap, apa apa? mulai ada pengirahan saya cakap ke-popur saya memang memiliki hebat, alim malamah yang rumus sosial itu benar harus ada pemikiran karena ada umbah mereka cuma seperti yang temkomunan ini tidak ada umbah sosial di sana orang yang anda tahu orang LSM yang tahu orang yang anda 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 tahu sehingga tidak ada umbah sosial di sana kalau untuk sekitar orang orang yang anda harus ada umbah untuk itu terjadi tapi orang yang anda masih itu mengerti dikata sekolah itu tidak dirumus sampai di situ kalau kancaran Fasek itu biasa, kancaran longgolim itu biasa kalau kawalannya pangeran, nonton mawan, tidak pikir waduh mawan, nonton mawan karena sekolah itu didawi bapak pangeran itu seperti ini seperti tontonan sudah mengerti darah itu najis teletong itu najis, tapi pangeran wa innalakum fil an'amila ibrah nusqikum mimma fi butunihi mimpayni farthiw wa damil labanan khalisan sa'i ghalis syaribin susu yang nonton yang sapi itu, susu yang sangka sari ini darah ambil sari ini kotoran seperti itu lucu itu, ketika ada kotoran, teletong awak ada ada darah, tapi sangka sari itu jadi susu yang suci labanan khalisan itu pangeran seorang ulama, seorang pakar, seorang ilmu manu nak gawih rumus, mesti ngantaini sekian kesalahan disebut tajribah disebut apa? tajribah itu pangeran itu pangeran kata ini saya rasa bubahan mimpayni farthiw wa damil labanan khalisan sa'i ghalis syaribin itu pangeran itu pangeran itu pangeran kata ini itu pangeran kata ini jadi susu yang ada kewan kewan yang ada kewan yang ada yang dibuang tapi yang marah di tanduran itu kewan itu sebab ini sampai ada ujah jijik kewan teman-teman karena itu di damal bio ada yang ada ada yang ada ada yang ada keluarga saya sering ditawani di departemen ada yang ada wah keberatan api yang dari najis itu hukumnya gimana dari orang-orang yang seneng LSM hukumnya manfaat hahaha hahaha kalau itu ada yang ada najis orang hukumnya karena itu dari negara gratis nah kalau bayar itu yang masalah malah ada yang ada hukumnya hukumnya saya jeleng kiai sarang debat itu sebab banteng itu tidak gede itu itu terlalu saya jeleng banteng bareng debat itu banteng mereka tidak gede itu jelas itu bekas baik yang ada yang ada yang ada yang ada yang jeleng itu itu yang kacau, kacau debat itu kacau tapi mau dua kali ya kuyin itu yang enak debat itu kacau semua orang itu sudah percaya oleh ulama ulama itu adalah logika menebak atau menduga atau menganalisis kersananya Allah SWT kalau kersananya Allah itu bisa ditebak kalau ulama itu bisa ditebak kalau mau ditebak bahwa ayatum bayinatun fisudurillahi na'utul di Al-Quran sudah diayat yang begitu jelas yang sudah ditebak itu semua sampai ini sudah jelas kalau suket sampai sapi itu ternyata nilainya sama sampai sampai kok suket larang kan kalau ini orang tahu kalau sapi yang mau mau yang ini orang tahu faham kalau itu ternyata gledak meletaknya sapi kayak ngono pergahan apa-apa suket suket bisa dimiliki publik murah tidak dihukumi milik umum sekali dihukumi milik orang tertentu itu orang lara terhasil mangan karena tanah ada orang juga tidak apa-apa suket yang tanahnya orang kudu pamit jadi Nabi menganggap suket banyak termasuk barang-barang yang selalu milik publik nanti ada orang kaya punya mata air mau masuk surga sama Allah dilarang padahal dia tidak pernah masyid dia hanya pernah ada orang miskin mau ngambil air tidak boleh ini kamu tidak boleh ini milik saya air ini milik saya terus ini kelirunya hukum jadi anda kalau terlalu yakin sama hukum itu memang secara hukum legal tanah ini milik anda maka otomatis air yang disitu juga milik anda tapi pertanyaan cerdasnya tanah itu milik anda tapi anda tidak ikut bikin tanah air itu milik anda karena di tanah anda tapi anda tidak ikut bikin air berarti pemilik sejati siapa? Allah nah Allah yang pemilik sejati ini mengharamkan anda menghalangi orang lain memanfaatkan air yang ada di tempat anda ya tentu sekadarnya maka anda sekadarnya terus semua orang sejati terus terus itu itu normal ini ini apa apa tanduran atau suket di bakas pengiran detail perkara ini nilai suket itu jadi nilai hewan jadi kebutuhan manusia mereka kecerdasan manusia itu bergantung gizi gizi itu disuplai dengan daging dengan susu daging dengan susu berangkat dengan suket suket menurutkan tanah bumi itu pengiran bolak-balik manusia itu sangka tanah mangan itu tanah mulanya kajian kuno itu ngaram Nokia itu omay itu gendeng itu mesti resok ngaji itu dalam badulah salam kalau menangi gurunya bapak itu sangking apa jerami apa secara orang kek orang kulit 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 yang kajian bukit-bukit kulit kajian bukit-bukit kudus bukit-bukit kulit ini adalah alasannya orang itu adalah alam pitu alam pitu alam pitu itu berbeda-beda kalau berbeda itu adalah 180 orang pertama orang itu adalah mani mani itu adalah kegeri orang lanang mani itu adalah kegeri asla burrijal saya ingatnya mani itu adalah kegeri orang lanang asla burrijal kegeri orang lanang itu lurus kencang bari itu mani pindah dari orang weda melembung tidak hamil berarti alam mani itu orang lanang itu sampai alam mani itu orang weda bari itu terus janin itu orang itu bingung perkaraannya ada tangan ada sikil ada gunanya ada gunanya ada tangan ada sikil itu apa berguna itu ada gunanya ini cara janin itu protes gunanya apa digawewe sikil tangan itu dipersiapkan alam itu berarti berarti seteluan barang setelu mungkin mati di alam barjah orang akhirat yang mati buatan akhirat tapi ada alam apa barjah alam barjah di ciri ini dibergi tanah jari kajen alam barjah dipendam tidak dibergi tanah padahal syaratnya alam itu masih berbeda pas urib di atas tanah pas mati di bawah tanah yang ada urib di bawah tanah jadi orang ini terus gendeng itu tidak tidak kalau di bawah tanah terus akhirnya jadi saya tahu orang-orang itu mulai wali orang-orang itu tidak gendeng tapi itu kayu jati jadi tidak tapi wali orang-orang itu ada foto rakot dirami malah kayak kayu jati malah larang mulai 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 nanti ditangkat bgk ngalim terus mulai tidak ngalim salah orang-orang itu seperti gendeng waduh tidak jawab harus beda beda itu orang-orang di kuburan 4-3 orang-orang dupur orang-orang butuhnya beda 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 anak-anak mati diberkai perk anak-anak telometer rotok-rotok telometer ya beda rotok-dupur tapi itu filosofinya kenapa dulu para wali banyak kaya-kaya kajian buatkan kerso gendeng buatkan corona sederhana ada filosofinya kalau dibilang sederhana itu lebih susah lebih mahal tidak tidak jirami dan kayu jati langkung larang panas itu macam-macam itu filosofi tapi cara kita ilmiah memang kita alam pengiraan ditandai itu kaget itu tanah ini susu susu ibu susu ibu itu bancar mau terima seorang ibu banyak mengkonsumsi kacang panjang lucu jadi jadi mustafa yang melet ini bergantung susu ibu susu ibu bergantung kacang panjang kacang panjang bergantung sampai tledong sampai tledong tledong yang asuh bareng itu itu pangeran pangeran orang an'am rojokoyok misteri Tuhan wa innalakum fil an'am il ibrom ini pangeran surat an'am ini tidak diterjemah pangeran surat an'am an'am makna rojokoyok itu yang roh yang faham orang alim orang alim yang bisa ngerti yang bisa disebut bahwa ayatum bayinatum fisudur iladina utul ilam jadi quran ini bisa jelas makna ini bisa jelas kersani itu yang dada orang yang utul ilam karena yang utul ilmah yang numpang liwat paham yang an'am yang an'am mikir dewa tidak ratuk an'am tapi cerdas mikir dewa ratuk an'am tapi latihan orang gantung ulama terus latihan orang kuat an'am orang mikir dewa yang cerdas orang tahu kenapa ada surat an'am tidak tahu faham jadi kenapa sukat dibakas quran apa wafah kihatau wa abba abba maknanya mar al an'am dan tangan kewan sukat itu unsur kehidupan sukat itu unsur kehidupan kita melahir sihat kewan kewan melahir susu susu jadi kebutuhan pokok manusia sihat ini adalah an'am, sehingga an'amnya sehat yang manusia ini sehat, maka ini mata allakum wali an'amikum jadi saya ingin mengira dipadaknya an'am, saya gantung sampai, gantung apa? an'am ini Al-Quran itu, an'amau wa'anasiyah kathir jadi, faham ya? sebagian ayah tidak disebut apa? an'amau wa'anasiyah kathir jadi, disebut apa? mata allakum wali an'amikum, bukan kalau terus terus, kalau ngaji ngerti ini, ngerasa parak pengiran ini, maka ini sakit, ngerang, kenapa Al-Quran yang jari bahalau maka ini membakas suket, membakas an'am karena, ini sirinya luar biasa, karena kehidupan manusia bergantung an'am sampai rumputan sampai tetumbuh tetumbuhan bahwa innalakum fil'an'amil ibroh nusqikum mimma fi budunihi mimpaini farthiw wadhamil labanan kholison sa'ighol lishyaribin walakot arsalna ini, ini pun mulai bakas nabi walakot arsalna teman-teman, itu sama yang Nuhan yang nabi ini, ini yang nabi karena kalau kamu berlaku nabi ya yang nabi yuk butuh yang nabi yuk butuh yuk butuh nyambah Allah yang nabi ati yuk setu atau yang nabi yang nabi yuk yuk yang nabi yang nabi yang nabi malakum min ilah in huyiru saya itu sembah pengiran malakum rana ketu yang nabi min ilah sang yang hiru kong salian ada yang kita ingin dikongsi maka kita ingin berkata kita ingin mengatasi kita mengatasi kita ingin dan kita hendak ini mengatasi makinnya makinnya tidak salah kita ingin mengatasi Anda mengatasi mereka mengatasi jika kita seksat mengatasi kita mengatasi berkata oleh memberkata syarwagab yang diberkati Allah karena kamu ingin mengucapkan tentang Allah Malahwala di sana dan memberkata itu berkata dari anda anda dengan mengikuti anda tidak ada untuk anda itu itu adalah tidak ada yang berkata anda anda diberkati se mempunyai syarwagab anda itu tidak ada yang aneh-aneh jika anda ingin menikmati dari anda 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 menolak anda ingin menghasa soal anda serba ya yang ingin mengerti mulia seperti itu yang terhormat seperti itu jadi terhormat seperti itu dia tidak bergerakkan dengan itu bergerakkan dengan itu bergerakkan dengan itu harus dianggap itu kenapa dengan rombongan dengan ketua jadi itu apa? tuduhan itu ya sah kadang benar biayaku menggambarkan dengan nabi itu diikuti sehingga itu mengalami alaih surat dia berlatih dan mereka mengikuti wahya Allah itu mengerti usaha Allah dan mereka beratih bahwa Allah itu mengerti usaha Allah dan Allah itu melakukan usaha Allah dan mereka tiga-tiga beratih sama dengan kita jerjika dan memberi usaha beratih sama dengan Allah dan mereka lakukan usaha dan mereka harus mengerti dengan stasi saat ini dan mereka datang yang lebih jelas. Kan begitu juga. Menurut A'jikhan dan Tahuqih , Tahuqih, 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 tapi kalau saya menganggap saya ulama, saya menganggap saya normal seorang duit ya, seorang duit ya, seorang duit ya, berarti kira ulama ciri utama ulama itu, saya menganggap rojulum bikin apa? jinnah, rondok, apa? rondok maka akhirnya saya menjawab rondok edan, itu ada silsilah karena apa, ada tradisi tertentu, kiai rondok edan malah dikultus itu tidak benar, rondok itu tidak benar tapi kadang-rondok edan yang laris, itu yang berkoro tidak paham, ada edan yang tenang, mereka parak pengheran, apa-apa tapi ada edan yang dianggap dukun laris itu berkoro, tapi tidak dianggap edan biasa, karena Nabi Muhammad dikomentari apa? illa rojulum bikin apa? jinnah jadi itu rondok, apa? rondok edan, rondok edan, rondok edan fatharabah sumongko, ngantainya sirwakabih biklano intadiruhu ngantainya sirwakabih biklano, intadiruhu, ngantainya sirwakabih, berkoro, tapi nabi Muhammad dikatakan maka mati dewa, tak kurang aja nabi Muhammad dikatakan, mati dewa kalau nabi Muhammad dikatakan anggap, nabi Muhammad dikatakan unsur yang dilakukan menulungi panjirannya mengatasi kaum kita, bisa mereka berkoro, mereka tidak berkoro, tidak berkoro, sebuah kaum ini, bisa membentuk karena sebab yang berkoro kaum iya, 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 iya nabi Muhammad dikatakan keras ya, keras banget, harus menulungi kita, orang nabi jadi digorohnya, caranya diantulikan gambaran itu menghabiskan mereka, merusak mereka cangkembar sekali, saya tidak digoroh nabi ini, mereka patah ini mau tapi ini ini namun nabi ini, syariati ini ditentang atau dibatalkan oleh syariati nabi Muhammad SAW jadi saat ini maksudnya yang Fasek itu bisa menangis anak Fasek itu bisa ini gampang tpk tpk ini bapak orang kosa, bapak orang bapak orang kosa, bapak orang kosa bapak orang kosa, bapak orang kosa bapak orang kosa, bapak orang kosa bapak orang kosa, bapak orang kosa, bapak orang kosa berpikir ke anaknya apa? anaknya apa? itu yang teori, nabi Muhammad SAW dibatalkan oleh kancik Nabi menggunakan nabi Muhammad SAW dengan Abdul Hasan Asad saya ceritakan ini, ceritakan cerita alam nubu nabi Muhammad tidak ada keyakinan, orang gendul anaknya gendul, orang Fasek ya? Fasek sebab itu harus dimusnahkan akar-akarnya, supaya tidak memproduksi populasi kezoliman mulai Nabi Nuh Dawa robbilatadhar alal arti minal kafirinan da'yaro innaka intadharhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajirong kafaro, gendoh ya mesti ngelahirin apa? gendoh, wang geni gen nakal, mesti anaknya kok ya nakal kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika digoroh noning Mekah ini ku Jibril Nawani malekat Isrofil, malekat Gunung Nawani penduduk Mekahpih dimusnahkan da'we Nabi Nopo jangan, mungkin mereka kafir tapi anaknya menjadi menjadi Nopo mu'min tenang, cerita ini secara sejarah, sehingga terkenal kafir sehingga Abu Jahal Abu Jahal itu tidak ada anak jenis ikrimah, alim-alim sohabat tentang Qur'an itu diantaranya sehingga ikrimah, sehingga ada tabiin alim tafsir itu barokahnya jenisnya mirip ikrimah jadi ada ikrimah alim tafsir ada ikrimah bin Abi Jahal diantaranya alim apa? tafsir anaknya Abu Sufyan pas itu Sufyan itu kafir dua anak umu Habibah di Garwa kanjeng Nabi dua anak alim pinter nulis Qur'an mu'awiyah bin Abi Sufyan Abu Lahab Abu Lahab itu kafirnya dinas Qur'an dua anak jenis darah orang yang mau itu durah durah itu mu'minah alim pintar hijroh di Medina hijroh di Nabi yang ini sampai diantaranya yang ada yang orang yang ada guna nilai Islam untuk bapak ini kafir binasil ini kanji Nabi itu saya juga geman menggarangi dulurku dan mengharapku kalau durah itu misalnya disintai kanji Nabi dengan kanji Nabi tersinggung itu sama toleransi para imamnya durah orang yang mau ayat jadi ada di sana jadi ini ya toleransi mau jadi akhirnya ada toleransi ada di roh, cuma ada di tabat karena ini, di roh itu bintisintan api mulai ini Abul Hasan Asyad Ali tidak jelak Nabi Nuh lawa alimanuhun mablahu muhammad lama da'ala qawmi setinggi ilmu Nabi Nuhu setinggi ilmu Nabi Muhammad roh nak nengjeruh aslabil kuffar nengjeruh dada di orang-orang kafir itu ada iman, mereka akan masuknya artinya ketika Abu Jahal masuknya ternyata disitu bersemayam semirpa, sepirma yang sujud di pengeran, rupanya ikrimah Abu Lahab bersemayam Duroh Abu Sofyan bersemayam Mu'awiyah dan Umu Habibah ini orang Mekah yang Islam Islam KB Mekah itu anak turunnya Abu Jahal, Abu Lahab, macam-macam malah ini kadang duyan babu macam-macam merondok-merondok tapi tidak iman tetapi apa? iman jadi Abu Hassan Asyad Ali mengatakan umpamu ilmu Nabi Nuhu kayak ilmu Nabi Muhammad yang perempuan aslabil rizal yang sepirma yang dikandung para orang kafir itu ada yang bisa iman tidak bisa bantahkan Nabi Nabi tapi tidak ada bukti nih Gus bagi orang yang Mekah Syafah kayak Rasulullah tentu harus mengerti bersih 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 tidak ada banyak sepirma iman kalau orang itu ditentukan syakiyun atau sa'idun itu zaman rupo mani disebut apa? wa'ith akhuda rabbu ka mimbani adama min duhurihim zurriyatahum wa asyadahum ala anfusihim alastu birabbikum kaluh ala jadi faham gitu ini penting mulanya ada orang dolim itu gede tapi kayaknya anak turunnya dolim anak turunnya jadi orang nabwa soleh mulanya bantuan cerita bahwa itu saya sering cerita disini aku tidak berhubungan nabwa nabwa santri itu di didik masalahnya penting artinya anaknya nabwa nabwa bapaknya nabwa nabwa buah orang bapaknya dilengkapi santri nabwa nabwa anaknya nabwa anaknya nabwa bapaknya ngoyah, kocor-kocor ngarepnya waduh itu jelas keliru saya berbukasi orang jika cek liru, cara ini bapak izinnya sangat cek atas jika bapak berasal, bapak berasal ini jika bapak berasal ini, itu bisa saya berasal ini ini bisa saya berasal ini bapak berasal ini, tapi saya berasal ini godoh itu bagus perkara itu tidak bodoh apa bapakku jadi itu mungkin, artinya kalau bapak membawa bapak-bapak, anak apa itu mungkin makanya saya berbeda, saya pikir tidak mungkin mereka teori syariate syariate yang dibatalkan sampai syariate nabi muhammad tbq kadang bapaknya ada sholat itu sangat kuat saya pikir peneliti saya sering berkata, saya ada sholat saya ada sholat saya ada sholat saya ada sholat, saya ada anak anak pulau, anak pulau, cacilik, poso saya tidak baturi saya baturi anak jadi saya berada di niat poso saya berada di niat poso anak jadi sekarang itu tbq itu bukti teori yang dikatakan nabi ini benar kadang hidal itu kalau anak meremen apa bapak? kalau bapak mesti anak nabi itu berada di diri ada di pengeran jadi ini nabi kalau lahir 2 anak malah ada iman itu ada yang dikatakan nabi Muhammad dari afdolul ambiya nabi paling hebat ada ilmu dan ada pengetahuan ini penting, tapi ada yang jamin bukti ini nabi Noah itu ada yang dikatakan ini saya dikatakan oleh nabi Noah 2 anak itu ada yang dikatakan tapi saya mungkiri nasab itu ada yang dikatakan Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim Ibnul Karim, Ibnul Karim Yusuf, nabi Noah bin Ya'kob, nabi Noah bin Ishaq, nabi Noah bin Ibrahim, nabi Noah tapi ada yang dikatakan oleh bin Azhar yang dikatakan nasab itu Ibrahim itu bin Azhar yang dikatakan nasab itu Yusuf, bin Ya'kob bin Ishaq, bin Ibrahim yang dikatakan itu artinya syari-syari Nabi lebih kaya nasab itu penting, tapi yang dikatakan nasab itu yang dikatakan oleh kekuasaan Allah yang macam-macam ini benar-benar yang dikatakan yang dikatakan Yatanas Zalul Amru Bina Hunna Mu'lita'alamu An-Nawwaha'alakul Lise'im Khadir sebabnya urusan itu variasi macam-macam bahwa Allah itu kuasa orang kuasa sepundi ada yang goblok jadi yang suka bareng di rumah sakit, karyawannya profesor-profesor, dokter-dokter profesor-dokter apa pintar-pintar itu karena kerja di Ayasan, ketua di Ayasan untuk bintar rata-rata untuk bintar, tapi suka tidak ada di Ayasan kebadi ada kampus, ada rumah sakit yang memimpin itu tidak tamat SMP tapi dua itu karyawannya profesor, dokter kamu yang menangani medis karena anda dokter medis kamu yang menangani bisnis karena anda PhD, MBA ya, siap padahal ketua ini rata-rata SMP itu pengekiran sekarang ini seperti tontonan sebabnya ini Indonesia yang menangani profesor-profesor, dokter tidak dipimpin gelam-gelamnya dipimpin makanya jadi guyonan kamu kalau nyoblos itu satu, tidak boleh nyoblos dua kamu kalau nyoblos itu satu tidak boleh nyoblos dua maksudnya kalau dua itu kan jadi batal kan suaranya tapi jari yang dua caranya nyoblos itu satu dibuka dua dia nyoblos canggih waduh cerdas aku yang raruh aku ini tidak bisa mengalir kenapa orang pintar kan hahaha wah banyak uang yang bidangnya seperti pintar kalau nyoblos supaya sah satu saja kalau dua tidak sah batal dari situ caranya nyoblos itu satu dibuka dua dia nyoblos maksudnya sepertinya sudah pintar aku yang raruh aku yang mengalir ini tapi kalau pintar orang-orang di sana itu bisa karena ada santri di sana karena bapaknya sepeda motor caranya santri ini bapak saya itu yang bagus orang utuh orang-orang yang ingin sepeda motor saya tahu saya tahu sepeda motor bapak saya itu suka dari sawah di Tegal tidak tidak anggap logika itu cerdas sepertinya sudah pintar tidak ternyata bapak ini pintar pintar dalam hal ini pintar anak saya itu tidak terang tidak sepeda motor itu tidak sepeda motor makan 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 sepeda motor makan 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 ternyata pintar makan pintar berarti dengan mobil dengan mobil itu makan 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 ya itu sapi ya, jadi, jadi bapak pinter jadi aku tau kalah pinter, jadi orang tidak harus belajar, kadang orang tidak jadi orang itu manusia, manusia itu ada orang yang ditebak, kadang awamnya tidak pinter jadi saya tidak berbeda yang ada di dunia ingin berkembang atau ingin berkurang, misalnya berkembang, mobil itu tidak rusak apa? tanpa rusak, sapi selama selingkuh kan tambah hahaha artinya orang punya sapi sama sepeda motor rasional mana? rasional sapi berarti yang punya sepeda motor tidak rasional jadi orang itu bodoh ke sana kulon itu bodoh untung kulon biasa ulama, mendengarkan dua belah pihak jadi saya ada kecelakaan sepertinya sepertinya orang itu santri-santri kulon itu mulai rondok mapan, mulai kepingin kulon caraku orang buah jenis sitok juga jadi santri kulon alasan apa? sitok ya jubis, telur ya jubis bodoh-bodoh jubis aduk telur karena rasanya orang telur jadi itu yang dilihat orang kulon kalau orang kulon alasan dia mau orang sitok lara kalau dia mau telur tidak bisa bayang orang tidak telur sepertinya sudah masuk akal itu alasan jadi manusia itu tetap keliru orang orang itu sudah menter zaman saya itu tapi sederianya kita mendengar apa? apa? alasan ini jaman sohabat jaman kanjing nabi kadang orang-orang Arobi didengar kadang logikanya itu apa? masuk akal pentingnya banyak mendengar kadang-kadang itu yang mengenang Arobi tidak yang mengenang banget kalian Arobi ceritanya abumu salah ini dia membuat satu dalil yang mengenang Arobi yang mengenang Arobi yang mengenang Arobi dia menyusun dalil ala alam mutahoyir wakulu mutahoyir hadis alam itu berubah berarti tidak konsisten berarti barang anjar barang anjar logika itu dirasa sulit lalu orang-orang menemukan Tuhan gimana? berarti berbual yang melihat nabi ticap yang menutupi panggaran ngamuk-ngamuk nabi orang-orang yang harus jahkannya berarti berapa tidak yang 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 berarti yang 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 tig berarti berarti yang bekas terhacau orang, berarti ada yang liwat artinya ada makhluk asar, makhluk itu bekas mesti ada yang? tidak, akhirnya Abu Musa, Abu Mansur, Sinten, Abu Hassan, Sedanten tidak tahu oh, ada yang ada orang di sini, itu cerdas ya, ternyata mereka tidak berdua mobil, tidak di sepeda monton, ada yang berada di dunia, itu yang lahir dunia, ada yang berada di dunia tapi banyak, kalau kamu ke Ser�anisty like sering si Nitin, ning di sini kata nombre tune, 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 tune tune, 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 tune tune wahyu ingsun ilahimarengno anisna ilfulka anisna ansdini kelakuan toan tegesi kelakuan isna gaweosiro alfulka yang berawai isafinata tegesi perahu biayu nina kelahan-perawai meribat ingsun biayu nina tegesi kelawan pengawasan ingsun biayu nina kelawan pengawasan ingsun edimar iyen tegesi kelahan tak tingali minnasang ingsun wahyu dina akan kelawan penjagaan ingsun wahyina akan kelawan perintah ingsun amrina tegesi bener-bener ingsun faidahja amokan alikane toko apa amruna apa keputusan kita atau seksa kita wafahro ibi ilahim tegesi kelahan rusak kaum nina wafahro lanwosdadi muncrat muncrat apa atan nuru apa tan nur pawon apa teman-teman itu orang memiliki kelawan ibi ilhubasi kerdiwe roti bilma iklan banyu jadi nabi nina ini juga dikaisandi di pengirahan alamati banjir bandang itu nak kelawan nabi nina pawon nabi nina pun muncrat muncrat apa banyu tapi pengirahan itu unik jadi alamati banjir ada orang yang ada angin atau udang sana sungai yang banyak yang banyak alamati keluar nabi nina keluar apa banyak akhirnya nabi nina bisa melayu ini untuk sandinya khusus wafahro dan cara banjirnya kekali kan ngomong bisa melayu yang berlaku alamati masal diketahui tapi Allah akan menyelamatkan Nabi Nabi Sarasan satu keluarga, kecuali kan Anan buju ini alamat itu hanya sandi sepengheran, mulai juga gembang ngeyak ulama, ngeyak Nabi, kadang ulama logikanya tidak masuk akal, tapi cara Allah masuk akal, begini, Nabi Nabi beri padang pasir padang pasir itu daerah paling tidak mungkin banjir Nabi 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 tidak berpahal setiap berpahal, kita tahu Nabi 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 kalau berpahal, apa itu, saya persiapan apa yang ada banjir, tanpa saya, tanpa hidup, orang yang padang pasir kok tidak ada? perahu perahu ini berpahal, jadi sempat, saya tidak ada pibang padahal, sejak ada di daerah mereka tidak akan banjir, mau banjir tidak akan banjir, tidak akan berpahal, di luar yang ada apa, padang apa? pasir laniwayasna ulfulka wa kulla ma marro alaihi ma la umming kaum hi sakhiru minah, kau la in taskharu minah fa inna naskharu minkum kama taskharun, jadi ini tidak ada yang ada di daerah mereka, setiap tangga ini lewat, Nabi 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 ada di daerah, padang pasir tidak ada apa? tidak ada, tapi Allah mengatakan Nabi 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 harus berpahal terus berpahal, kalau tidak ada berpahal, kaum itu tetap raiman, Allah mengatakan pokoknya, kalau keluang-pahal, yang meletakkan banyak, saya siap-siap Nabi Nabi siap-siap mengajak tiang-tiang iman, jumlahnya berpahal, 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 berpahal berpahal, berpahal, berpahal berpahal, berpahal, berpahal mulanya saya ingin ada LSM menyelamatkan Nabi 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 ketika ada banjir bandang, Nabi Nabi fasuk fiha, mingkulin ziojenis nah, tiap pasangan dikawal, mereka berpahal, populasinya tidak pun nah, tapi kalau nanti kita lihat, nanti cerdas, saya tidak ceritakan, kalau ini terus, saya ingin dinosaurus, tapi saya canggih seharusnya 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 diperawal, diperawal, dinosaurus seluruh, saya ingin seharusnya dinosaurus itu seperti yang yang dicocok discovery seharusnya penelitian berpahal tapi yang jelas masih dipercambah tiap ciawan dikawal itu semakin terasa kalau tidak seharusnya kalau saya ingin cerdas saya ingin kalau saya ingin 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 semuanya yang jelas kalau saya ada LSM nyelamat orang-orang paling berjasa itu seperti yang nabi Sitan fasluk fiha mingkulin saya akan berjalan di sini walaupun akhirnya ada banjir bandang banjir bandang ini melanda judi, keyakinan yang judi itu musol, musol itu dari Irak ini keyakinan para ulama ini adalah salah satu wilayah dari Irak di wilayah Babilion kalau ada unsil alal malaki di Babilion ini keyakinan ulama Babilion itu daerah Saddam Hussein di daerah Irak di sihir di sihir ini banyak beredar di internet dari gambarnya perawannya nabi Sitan itu raya konti itu umurnya seribuan tahun sesuai umurnya nabi ini apa? ini jelas si uang bergawih faham? ini bermanfaat ya kena orang ya kena si uang bergawih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh